Halo semuanya, selamat datang kembali di presentasi saya yang berjudul Matrix untuk SPM PTN. Presentasi kali ini merupakan presentasi saya yang ke-8, di mana dalam presentasi kali ini saya akan membahas sebuah topik yang berjudul Persamaan Linear Matrix. Perkenalkan kembali, nama saya adalah Widya Wisesa Pradipta yang akan menjadi pembicara dalam presentasi kali ini. Ya, berikut ini merupakan gambaran materi yang telah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, atau yang akan saya jelaskan di video setelah ini. Nah, karena presentasi ini adalah presentasi yang ke-8, saya membatasi presentasi saya hanya pada di kotak berwarna orange ini, yaitu mengenai penyelesaian sistem Persamaan Linear Matrix. Oke, berikut ini merupakan outline dari presentasi saya kali ini, yaitu ada sedikit penjelasan mengenai penyelesaian Persamaan Linear Matrix, serta akan ada sedikit latihan dan pembahasan. Ya, penyelesaian Persamaan Linear Matrix. Oke, gambar ini atau persamaan ini teman-teman sudah lihat di video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai inverse matrix. Di sini saya memberi catatan, yaitu penentuan penyelesaian Persamaan ini sangat penting. Jadi, di sini kita ketahui bahwa, kita ketahui bahwa perkalian antara matrix P dan matrix Q itu menghasilkan R, tapi suatu saat kita tidak diketahui nih matrix Q ini berapa, bahkan kita disuruh mencari tahu berapakan dari matrix Q. caranya yaitu adalah mengalihkan inverse dari matrix P dikalikan dengan R. Tapi apakah memang selalu seperti itu? Untuk mengetahui matrix yang ditanya itu adalah perkalian, apakah selalu inverse P dikalikan R? Atau bisa jadi R dikalikan inverse P? Jadi, yang benar yang seperti apa? Nah, di sinilah saya akan memberitahu kepada teman-teman semua bagaimana kita memodelkan atau menentukan penyelesaian persamaan. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Bila kita mempunyai suatu matrix A dikalikan dengan matrix X itu menghasilkan matrix B, dan ditanya berapakah nilai matrix X, maka cara penyelesaian persamaannya adalah seperti ini. Kita kalikan kedua ruas ini dengan matrix A inverse. Seperti itu. Jadi, menghasilkan nilai A inverse dikalikan A dikalikan X sama dengan A inverse dikalikan B. Nah, A inverse dikalikan A ini menghasilkan suatu matrix yang dinamakan dengan matrix identitas. Ya kan, ya. Nah, matrix identitas ini bila dikalikan dengan suatu matrix X akan menghasilkan matrix itu sendiri lagi. Gitu kan. Nah, jadi secara mengetahui matrix X ini adalah dengan A inverse dikalikan dengan B. Nah, sekarang ada juga kan kasus kalau misalkan suatu matrix yang tidak diketahui dikalikan dengan matrix A menghasilkan matrix B. Seperti ini contohnya nih. Maka ditanya berapa matrix A. Gitu. Caranya sama. Kita mengkalikan dulu kedua ruas ini dengan suatu matrix A inverse. Tapi yang teman-teman harus perhatikan adalah posisinya. Posisinya antara yang sebelumnya dan yang persamaan yang sebelah kiri ini dengan persamaan yang di sebelah kanan ini, posisi A inverse-nya berbeda, gitu. Tapi ujung-ujungnya sama nanti, yaitu cara mencari nilai matrix X adalah dengan mengalikan B dengan A inverse. Nah, teman-teman bisa lihat kan ini. Beda kan. Jadi, kesimpulannya adalah kedua cara yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan ini adalah benar. Tetapi, kita harus tahu kapan kita menggunakan cara yang di sebelah kiri atau kapan kita menggunakan rumus yang di sebelah kanan, gitu. Nah, caranya adalah kita harus mengetahui matrix yang dicari itu ada di sebelah mana, gitu. Kalau yang kita ingin menggunakan cara yang di sebelah kiri kan berarti persamaan yang tidak diketahuinya itu ada di sebelah sini, kan. Nah, sebelah kanannya matrix yang diketahui. Sedangkan cara yang di sebelah kanan, matrix yang tidak diketahui itu ada di sebelah kirinya matrix yang diketahui, gitu. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Lihat kembali satu persatu, apakah sudah paham atau jelas. Intinya adalah kita menggalikan, cara rumus pertama adalah menggalikan dengan A inverse. Tapi, peletakan posisi A inverse ini yang harus sangat hati-hati. Jangan sampai salah posisinya, gitu. Intinya adalah kita berusaha menghilangkan matrix A yang di sebelah kiri ini dengan menggalikan, dengan matrix A inverse itu sehingga didapatkan suatu matrix identitas, gitu. Nah, matrix identitas itu kan akan, nanti kalau dikalikan suatu dengan suatu matrix adalah matrix itu sendiri. Nah, yang di sebelah kanan jadinya seperti ini. Ya, pokoknya seperti itu. Nah, teman-teman harus hati-hati, oke. Sekarang, permasalahan selanjutnya adalah, kalau matrix yang kita punya ini bukan matrix persegi, gimana? Nah, jadi misalkan matrix A dikalikan matrix X ini dan menghasilkan matrix B diketanya matrix X, namun matrix A ini bukan matrix persegi yang bisa kita langsung inverse-kan. Seperti yang sudah dijelaskan di video inverse matrix, ordo 2x2 atau ordo 3x3. Misalkan matrix saya ini adalah ordo-nya 2x3 atau ordo 3x2. Nah, caranya untuk menginverse-kan, ya kalau matrixnya bukan persegi, ya kita bikin persegi aja matrix yang di sebelah kiri ini. Caranya adalah dengan mengkalikan dengan A transpose-nya. Ya kan, kalau misalkan matrix 2x3 dikalikan dengan matrix 3x2 kan transpose-nya, ya hasilnya kan matrix persegi juga kan dengan ordo 2x2. Nah, tapi jangan lupa, nanti di ruas yang sebelah kanan juga dikalikan dengan transpose-nya. Nah, setelah dikalikan dengan transpose-nya, maka kita kalikan juga dengan inverse-nya. Nah, seperti itu. Nah, matrix inverse-nya dikalikan dengan matrix asli yang ini kan menghasilkan matrix identitas kembali. Matrix identitas kembali kalau dikalikan dengan matrix suatu matrix kan hasilnya adalah matrix itu sendiri, gitu. Sehingga didapatkan persamaan yang di bawah ini. Sekarang kalau yang ditanya itu bentuknya seperti ini. Sama saja kita kalikan terlebih dahulu atau kita buat persegi dahulu matrix-nya dengan mengkalikan dengan A transpose-nya. Nah, nanti yang di sebelah matrix bersamaan yang di sebelah sini kan sudah menjadi persegi. Nah, kemudian kita kalikan dengan inverse-nya matrix yang ini. Itu jadinya yang di bawah ini kan. Kita kalikan inverse-nya. Sebelah-sebelah sekarang juga jangan lupa dikalikan dengan inverse-nya. Nah, keempat komponen yang di sebelah sini itu akan menjadi suatu matrix identitas nanti bagikannya. Sehingga didapatkan untuk menghitung nilai X itu adalah seperti ini rungusnya. Nah, seperti itu. Coba teman-teman pause dulu videonya dan teman-teman lihat kembali satu persatu agar tidak bingung dengan penjelasan yang saya jelaskan. Mungkin direset roll cepat atau seperti apa. Coba teman-teman perhatikan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita latihan nih. Nah, coba teman-teman pause terlebih dahulu video teman-teman. Dan dalam waktu 5 menit coba teman-teman selesaikan 2 soal ini. Yang pertama kalau diketahui matrix AX sama dengan B di mana A-nya adalah segini, B-nya segini, berapa matrix X-nya? Kemudian buktikan kalau diketahui X sama dengan A sama dengan B, terus makanya bila mencari X itu rungusnya adalah seperti ini. Buktikan kalau ini benar, persamaan ini benar nih. Oke, coba dulu ya pause video teman-teman. Oke, bagaimana? Sudah mulai bingung atau bagaimana? Karena mulai video yang sekarang dan selanjutnya akan menjadi lebih kompleks. Oke, untuk jawabannya, kita langsung bahas ya. Diketahui matrix AX sama dengan B di mana A-nya adalah segini, B-nya segini. Maka berapakah matrix X? Seperti itu kan ya. Nah, di slide yang sebelumnya, diketahui bila kita mempunyai suatu persamaan seperti ini, maka cara menghitung X-nya adalah seperti ini. Ya kan? Ya sudah, kita hitung saja nilai matrix A inverse-nya ini dengan cara seperti ini kan. Ini adalah persamaan matrix A inverse. Satu perdeterminan A dikalikan matrix A join A dikalikan kembali dengan matrix B-nya. Seperti itu. Dan didapatkan hasilnya adalah seperti ini. Sat. Oke. Mantap lah ya. Coba pelan-pelan. Ini kan determinannya yaitu ya sudah, 2x3 dikurangi 1x1. A join-nya 2x3 yaitu ke tempat, 1x1 posisi sama, cuma dikalikan minus. Dikalikan matrix B. Nah, habis itu, ini menjadi determinannya jadi 1 per 5, yang sebelah kanan ini dikalikan jadinya matrix yang sebelah ini. Nah, bentuk ini kan sebenarnya perkalian skalar nih. Ya sudah, hasil X-nya adalah 1 dan 2. Jadi, matrix X adalah matrix 1 dan 2. Sekarang nomor 2. Buktikanlah bahwa persamaan berikut ini benar. Oke, untuk membuktikannya kita misalkan lah, misalkan matrix yang kita punya ini A-nya itu 3x2, matrix B-nya adalah 2x2. Seperti itu ya. Maka, dengan rumus yang ada awal adalah seperti ini, kita tahu bahwa, matrix A itu 3x2, matrix B 2x2, maka matrix X itu seharusnya adalah matrix 2x3. Karena perkalian yang akan menghasilkan matrix B 2x2 adalah tidak lain dan tidak bukan adalah matrix 2x3. Karena 3 ini harus sama kan, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ya kan? Nah, kemudian untuk, kemudian kita kalikan kedua ruas ini dengan matrix A-transpose. Nah, bila dikalikan dengan A-transpose masing-masing, maka kita tahu bahwa dimensi matrixnya akan menjadi ini, 2x3 dikalikan 3x2 dikalikan 2x3. Hasilnya 2x2 dan dikalikan dengan 2x3. Nah, yang sebelah kanan ini kan menjadi 3x3 kan perkaliannya. Gitu. Dan perkalian yang di sini tetap jadi 2x3. Jadi, yang di gambar paling bawah ini. Nah, setelah dikalikan dengan A-transpose, kemudian kedua ruas ini kita kalikan dengan matrix inverse dari A dikalikan A-transpose. Gitu. Matrix A dikalikan A-transpose tadi kan matrix 3x3. Dikalikan dengan inverse matrix dari A kali A-transpose itu 3x3 juga. Maka di seruas kanan dikalikan dengan dimensi matrix 3x3 juga. didapatkan bahwa ini merupakan suatu matrix identitas dengan dimensi 3x3. Seperti itu kan ya. Sehingga, bila dikalikan suatu matrix dengan matrix identitas adalah matrix itu sendiri, yang dimensinya adalah 2x3. Dan perkalian dimensi yang di sebelah kanan ini, hasilnya adalah 2x3. Karena ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama dengan 2x3, maka dapat dikatakan bahwa persamaan ini adalah benar. Seperti itu. Nah, di sini itu teman-teman harus bisa mulai seperti anak kuliah lah ya. Bisa menurunkan rumus pelan-pelan. Jadi, jangan sekedar hafal, tapi teman-teman juga harus paham gitu. Dari mana runutan rumus ini datang, dari mana kenapa ini dikalikan A-transpose, kenapa ini dikalikan A-inverse gitu. Nah, di sini teman-teman harus bisa paham lah. Gimana kok bisa keluar-keluar anggel-anggatung gitu. Jadi, nanti ketika mengerjakan soal, teman-teman nggak harus hafal, tapi teman-teman paham. Itu akan lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal SBMPTN. Nah, coba teman-teman pelajari kembali apa yang telah saya ajarkan dalam pelajaran ini. Karena dalam penyelesaian sistem persamaan linear kali ini, itu merupakan suatu bentuk yang sangat, apa namanya, krusial ketika kita nanti menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Seperti itu. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian, teman-teman. Semoga apa yang teman-teman pelajari ini dapat nyangkut atau dapat paham lebih baik lagi. Bila teman-teman merasa kurang paham atau bagaimana teman-teman dapat melihat kembali video saya atau teman-teman dapat berdiskusi dengan teman-teman yang lain atau tanyakan kembali dengan guru-gurunya. Saya harap teman-teman bisa timbulah gairah untuk penasaran kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Oke, sekian saja dari saya. Silahkan like, share, dan komen tentang video saya ini seperti apa. Atau teman-teman bisa follow saya di situs www.anacademy.com slash user slash wisesa.pradipta Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Goodbye.